ingat pelunggu bapak-bapak ibu-ibu sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu persis yang berdiri di hadapan pelunggu di acara haul waktu itu waktu niki tiang masih ngadu celana panjang bebatik masih ngadu topong kulit kambing waktu niki kemudian ngadu sorbana abang tiang dikman cang pekereng-kereng marak niki kemudian dikmanarak semet dikmanarak bau dikmancang basmokoh masih ambis-ambis jonatan priziru nanti ya kot yang bercerama niki bapak-bapak ibu-ibu mengatakan apa kalau orang darul palah mau berubah kalau orang darul palah mau bergerak maka Allah subhanahu wa ta'ala tanggung jawab akan melesatkan kita karena ini janjinya Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yugayyuruma biqawmin hatta yugayyuruma biampusihim janji Allah sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kita bapak-bapak ibu-ibu kecuali kita sendiri yang merubahnya itu yang katakan 11 atau 12 tahun yang lalu persis kondisinya kayak gini tanah beruk terbayar 43 are dengan harga 1,4 miliar dari ibu rahmah mudah-mudahan beliau selamat dalam kubur sama suami beliau karena beliau yang kasih kita beli walaupun beli beliau juga punya pahala ngasih kita beli nah sekarang setelah 12 tahun lagi yang berdiri di depan pelunggu bapak-bapak ibu-ibu persis di tanah yang pelunggu duduki juga belum dibayar harganya niki 6 miliar karena niki 6 miliar nah untuk lebih jelasnya bapak-bapak ibu-ibu coba kita putar kembali kita flashback ke belakang perjuangan dakwah kita tepuk tangan untuk kita semua mohon panitia putarkan kalau orang-orang darupalah mau bergerak kalau orang-orang darupalah mau berubah Allah tanggung jawab akan memasakkan kita sekarang tepuk tangan lihat perkembangannya darupalah Masya Allah bangunannya tanahnya jamahnya dakwahnya jalan sehat kita bukin merah bawang balut di kabupaten kita datangi menebar kedamaian zikir ini semua bisa terujud karena semangat kita semua tepuk tangan untuk anda semua sekecil apapun sumbangan anda sekecil apapun tenaga anda sekecil apapun pengorbanan anda itu sangat berarti bagi darul darul itu yang pertama itu yang pertama bapak-bapak ibu-ibu dia itu perjalanan dakwah kita kemudian yang kedua kemudian yang kedua dua atau tiga tahun yang lalu kita mendengung-dengungkan tiga prinsip yang harus dipatuhi dan ditaati oleh keluarga besar pondok santren darul yang pertama satu komando yang kedua kemudian yang ketiga jaga kekompakan begitu kita diterpa oleh musim politik bapak-bapak ibu-ibu mereka yang masih berpegang teguh kepada tiga prinsip niki benar-benar dia menang wah tidak ada ucapan dari komando saya tidak ikut-ikutan bayangkan bapak-bapak ibu-ibu ketika tahun politik musim politik menerpa kita itu luar biasa banyaknya fitnah ada yang mengatakan ini mengatakan itu ada yang pura-pura samikna wakakna tapi di belakang semikna ongkosna ingin mohon demikian bapak-bapak ibu-ibu tiang walaupun belum semua sempurna menegakkan tiga prinsip niki tetapi kekompakan anda semua sudah banyak makan korban tepuk tangan tuh anda semua sudah banyak makan korban dengan masya Allah si awal-awal nemolah muluk-muluk sidah karena si sengkana muluk sidah karena semuanya ngatakan oh kalau belum ada dari al-mukarram mohon maaf yang milu-milu walaupun itu masih 60-65% masih ada 30% yang mencela-menceli makanya melalui kesempatan holid yang ingatkan ayo udah tidak usah terbanyak mikir apa kata komando dengerkan walaupun sempat bapak-bapak ibu-ibu tiang sempat tiang mohon maaf putus es tidak ada yang lain ya Allah engkau tujuan kami ya keredoanmu yang kami minta ini kami ajak ini tapi di tengah-tengah putus asa tiang bapak-bapak ibu-ibu dalam dialog imajiner istilah niki tiang memang tidak melihat wujudnya datuk tetapi kok dalam otak saya ini ada dialog ketika saya ngerenuh lelah ku ngurus jam umur ku 40 teluh tahun kan hampir teluh setahun ku besang waktunku untuk ngurus ia walaupun ia kadang-kadang suuzon tipe aku walaupun kadang-kadang rawsina aku lip mudi walaupun kadang-kadang arah basic menge-scene menge-scene kulu tiba-tiba apa kata datuk dalam dialog imajiner tiang pad di man Entah doang ngalamin merani. Aku ngalamin masih merah entah. Entah ringan karena cobaan nepat. Aku sama penjara. Tekal daksi polisi, kerang. Terusir dari kampung halaman. Iya. Dilecehkan oleh murid sendiri. Tidak sekali dua kali. Ringan masih ini. Alamin me. Karena tau me. Ampunnya sulit me atur jam ahli bat. Ibadahnya kurang. Ampunnya bagus ibadahnya. Allah gini buka ati na. Ampunnya bagus ibadahnya. Muka siapah dia. Dia akan bisa melihat mana terang dan mana gelap.